Mari kita kerjakan lagi beberapa contoh soal mengenai persamaan gas ideal Nah disini saya tuliskan dulu rumusnya Ini adalah P yaitu tekanan dikalikan dengan V yaitu volume akan sama dengan N Yaitu jumlah mol dikalikan dengan R yaitu koefisien gas ideal dikalikan dengan T yaitu temperatur Nah disini saya akan menekankan mengenai koefisien R Jadi koefisien R saya akan tuliskan kembali disini PV sama dengan R dikalikan dalam kurung N dikalikan dengan T Nah yang harus diingat disini adalah bahwa P dikalikan dengan volume harus setara dengan total energi yang dimiliki oleh sistem Nah temperatur adalah energi rata-rata atau energi per molekul dan N adalah total jumlah molekul yang kita miliki Dan R, R adalah konstanta gas ideal Nah ketika kita kalikan dengan mol, kita kalikan mol dikalikan dengan Kelvin maka kita akan memiliki mol Kelvin Nah tekanan dikalikan dengan volume, gaya di suatu area dikalikan volume maka kita akan mendapatkan gaya dikalikan jarak atau gaya dikalikan satu dimensi jarak Jadi satuannya adalah Joule Disini saya tuliskan J yaitu Joule Nah jadi yang sebenarnya dilakukan oleh konstanta gas ideal adalah mengkonversi sebagai faktor dan akan memastikan kita telah menggunakan satuan yang benar Nah konstanta tersebut membantu kita mentranslasikan dari mol dan Kelvin kepada pada kasus ini yaitu atmosfer dan liter Atau bisa juga menjadi kilopaskal dan meter kubik Namun apapun satuan dari tekanan dan satuan dari volume Nah satuan dari keduanya ini bila dikalikan akan sama dengan Joule Jadi tekanan dikalikan volume adalah Joule apapun satuan dari keduanya Nah kini kita akan beranjak kepada soal Kita akan mengerjakan suatu soal Jadi sebagai contoh kita ingin mengetahui berapa banyak gram dari oksigen Sementara disini saya tuliskan dulu Oksigen atau O2 dalam gram Jadi berapa masa oksigen dalam gram dalam suatu kontainer dengan volume 3000 ml yang memiliki tekanan 12 atmosfer dan temperaturnya adalah 10 derajat celsius Nah ini adalah soalnya Nah disini kita akan menggunakan rumus persamaan gas ideal Jadi tekanannya adalah Tepanannya bentuknya 12 atm Di sini saya tuliskan lagi 12 Dikalikan dengan volume Harus dalam liter jadi 300 ml menjadi 0,3 liter 300 ml diubah menjadi liter yaitu 0,3 liter Jadi 12 atm dikalikan dengan volumenya adalah 0,3 liter Dan perkalian tadi akan sama dengan konstanta dikalikan jumlah mol dan gram Jadi akan sama dengan N Di sini akan sama dengan N N ini adalah jumlah molekul dari O2 Jadi di sini adalah N Dikalikan dengan konstanta gas ideal Nah di sini karena kita berusaha dengan satuan liter atmosfer mol dan kelvin Jadi kita ambil 0,082 Jadi dikalikan dengan 0,082 Dan 10 derajat celsius Kita ubah dulu temperaturnya menjadi kelvin Jadi 273 ditambah 10 Jadi 283 kelvin Nah penyelesaiannya adalah Kita hanya harus membagi sisi kiri dengan nilai ini Pada sisi kanan Nah N akan sama dengan 12 Dikalikan 0,3 liter Dibagi dengan 0,082 Dan dibagi dengan 283 Untuk mengecek satuannya kita bisa lihat Kita bisa bandingkan dengan satuannya di bawah sini Pada konstanta R ini Ya Jadi Kita ambil kalkulator untuk menghitungnya Jadi ini adalah 12 Dikalikan 0,3 liter Dibagi dengan 0,082 Dibagi lagi dengan 283 Maka akan sama dengan 0,155 sekian-sekian mol Nah maka kita bulatkan saja Kita ambil saja 0,155 mol Nah Pertanyaannya adalah Berapa gram yang terdapat dari satu molekul oksigen Berapa gram yang terdapat dari satu molekul oksigen Nah disini satu molekul oksigen Saat air dari oksigen adalah 16 Maka untuk mengetahui MR-nya Jadi 16 kita kalikan dengan 2 MR itu adalah masa molekul relatif ya ingat Jadi MR-nya adalah 32 Kita tuliskan disini 32 Nah MR adalah masa dibagikan dengan mol Sama dengan 32 gram Sekarang kita tidak memiliki 1 mol Melainkan 0,155 mol 0,155 mol Jadi untuk mengetahui banyaknya gram yang kita miliki Kita akan mengalihkan 32 gram per mol Ups Kelewatan maaf ya 32 gram per mol Dikalikan dengan 0,155 mol Dan kita akan mendapatkan jawabannya Jadi kita gunakan kalkulator lagi 32 Dikalikan 0,155 Maka sama dengan Sama dengan 4,96 gram Atau kurang lebih 5 gram Nah jadi kita memiliki sekitar 5 gram molekul oksigen Selamat menikmati Selamat menikmati